Intro Di tengah isu perombakan kabinet Ketua DPC PDIP Kota Solo F.E.K. Hadi Rudiatmo menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Senin 26 Desember kemarin. Ternyata sebelum bertemu dengan Presiden F.E.K. Hadi sempat menghubungi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, terungkap percakapan keduanya. Ketua DPC PDIP Kota Solo ini menghubungi Pratikno melalui WhatsApp pada Jumat 23 Desember. Pesan Rudi pun baru dibalas Pratikno dua hari setelahnya. Rudi awalnya meminta izin ke Pratikno untuk dimintakan waktu luang Presiden. Diakuinya, ia pada tanggal 26 dan 27 Desember tengah berada di Kota Jakarta. Gadirannya ke Istana itu ingin menidaklanjuti pembicaraan keduanya saat acara munduh mantu Putra Jokowi, Kaisang Pangarep. Kemudian pada 25 Desember, Pratikno menjawab bahwa Presiden berkenan menerima Rudi di Istana pada 26 Desember sore. Pertemuan ini sendiri berlangsung selama kurang lebih 55 menit. Sementara pertemuan Jokowi dan Rudi ini diisukan terkait dengan risafel kabinet. Namun isu tersebut langsung dibantah oleh Rudi. Dikatakannya pertemuan tersebut bukan soal politik maupun soal risafel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!